siapkan mie telur satu bungkus ini yang kemasan 200 gram aku hancurkan seperti ini supaya nanti gak panjang-panjang sebelumnya aku sudah panaskan air secukupnya kemudian ini kita rebus mie-nya sampai empuk kalau sudah empuk seperti ini matikan kompor lalu tiriskan ini sudah aku masukkan ke dalam wadah tambahkan sosis ini 4 buah yang sudah aku potong kecil-kecil untuk sosisnya boleh disesuaikan dengan selera aja water 100 gram yang diparut daun bawang 5 batang dipotong halus telur 3 butir garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh bawang putih ini 2 siung sudah aku haluskan lalu kita aduk sampai tercampur rata nah seperti ini sudah tercampur rata kita siap untuk kita bungkus ya sekarang kita siapkan untuk perekatnya ini tepung terigu 3 sendok makan larutkan dengan secukupnya air aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini dikira-kira aja ya seperti ini sudah selanjutnya kita siapkan kulit lumpi ya ambil aduk-aduk ambil adunan isi secukupnya aja kalau aku kira-kira 1 sendok makan bagian pinggirnya kita beri perekat yang sudah kita buat tadi lalu ini kita gulung nah seperti ini lakukan ya sampai semuanya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya aku sudah panaskan minyak kemudian kita masukkan dan ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja supaya matangnya meresap sampai dalam ya selamat menikmati nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini langsung aja ini aku angkat ini dia lumpia gulung mi nya sudah jadi ini bahannya sederhana banget bikinnya juga mudah rasanya dijamin enak pokoknya ini enak teman-teman wajib cobain ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh